Tim Gabungan Polres Tabas Semarang dan Polsek Candisari terus melakukan penyelidikan kasus perusahaan rumah dan kendaraan warga di Jalan Cinderaya. Polisi telah mengamankan lima orang yang diduga pelakunya. Lima orang terduga pelaku perusahaan rumah dan motor warga di Jalan Cinderaya, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berhasil diamankan polisi. Kelima terduga pelaku diamankan berdasarkan keterangan saksi korban dan bukti rekaman CCTV. Aksi perusahaan rumah dan motor warga tersebut dilakukan pada minggu pagi lalu oleh belasan remaja menggunakan senjata tajam. Berdasarkan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian, para terduga pelaku yakni Raph, Will, Paul, ANJ, dan seorang perempuan berinisial LL ditangkap di rumahnya masing-masing. Selain motif salah paham, polisi menduga ada motif lain yaitu asmara. Pasalnya korban dan beberapa orang pelaku saling mengenal. Saat peristiwa penyerangan terjadi, diketahui ada 18 orang remaja, 5 diantaranya sudah berhasil diamankan dan sedang dimintai keterangan. Sampai hari ini sudah ada 5 saksi yang kita periksa, itu ada di prostat ke Semarang. Kemudian dari beberapa yang disampaikan, mungkin ada juga-dugaan motif yang lain selain salah paham. Mudah-mudahan nanti setelah ada keterangan yang lebih lengkap, nantikan kita sampaikan. Hingga saat ini polisi masih memburu 13 orang pelaku yang sudah berhasil dikantongi identitasnya. Polisi menghimbau agar para pelaku segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas. Dari Semarang, Chris Tadi, INews, melaporkan.